Pengang lho bapak ini ya, murung tek Wah, tak kena konten yuk Mampu gitu nan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kita, Rian Juna Kali ini kita berada di Desa Curajati Ini ada kesempatan Kali lagi ya Ini kesempatan Kali lagi ada pedetan yang sudah memakai Konsentrat ya, padahal kemarin kita Kemarin, kak ngini ki yuk Masa ini yuk, kak ngini ki Wah, kaget tok, murung-murung Nah ini tiba-nya tipe kaki kering Bagus Gak gampang tuh, wah, tipe kaki kering Ini guys lho Wah, mau ngopak Mas Ini sedih lah, kuat pirangkilo mas Setengah kilo, mas Setengah kilo, gong-gong-gong Terus, ini si Ngombe susu babo nih Mamel Mamel, mamel apa? Mamel Mamel ya, ganteng lho Oh, makannya pilih mas, apa tipe kaki mas? Tipe kering lho mas Tipe kering lho yang makan tipe kering lho mas Oh, alah Tak kirain, ini empalongannya kan tinggi Terus dalam Nih, hasil pedetan nih Umur pirangkilo mas Empat bulan Empat bulan ya Cepat nih Cepat memang Dari indukan kita coba lihat Ini kandangnya Kebersihan kandangnya ya yang bagus Memang kandangnya gak ada kotoran teletongnya Sama sekali nih disini Nah ini bedanya kalau memang Sudah dibantu dengan konsentrat Terus minum Masih minum susu air indukannya Itu rata-rata perdetanya itu lebih tebel gitu loh guys Karena mepeknya jaging juga berbeda Nah Soalnya kenapa kok ini dibantu konsentrat? Karena ambing susu dari indukan ini guys Ini enggak Enggak mencukupi ya Enggak terlalu mencukupi Karena memiliki ambing yang kurang Sebenarnya ini Nah, kemarin itu diambilkan konsentrat Di kita itu Masnya itu yang cari itu Dan Alhamdulillah ada hasilnya Kalau ada hasilnya gini kan Juga ikut senang gitu loh guys Jadi Perdet-perdetan Yang kurang nutrisi Ataupun yang ambing susu indukannya Kurang mencukupi Alangkah baiknya Nanti setelah usia 3 bulan Sudah mulai makan Makan sendiri Nah itu dikasih konsentrat sebenarnya Jadi perdetannya itu Nantinya kalau harga jualnya bagus kan Lebih menguntungkan Modal Ya mungkin Kalau untuk perdetannya guys ya Satu sak konsentrat itu Yang isi 50 kilo Itu Plus jualnya loh Sampai jual itu Biasanya kadang enggak habis Soalnya kan kebutuhan Makan dari perdetan itu kan Masih sedikit Mungkin loh usia 5 bulan Itu mentok 1 kilo Cuma Kalau nyombornya di usia 4 bulan Nah Berarti kan Berarti Kebutuhannya kan Kalau 1 kilo ya Ditunggu 1 kilo Habisnya 50 hari Berarti usianya sudah Hampir 6 bulan Nah biasanya Kalau sudah usia 6 bulan Itu kan dijual Kalau ini biasanya Kalau enggak ada takarannya Untuk peternak di wilayah kita sendiri Kalau enggak ada takaran Takarannya Kebanyakan itu Pakai elang Atau apa gitu ya Kandangnya rosi ini mas Kandangnya bagus Memang Kebersihannya terjaga Ini Ada kata-kata masih Kebersihan Kebersihan ini loh Rosi ini mas Ini mau cek PKB Oh mas Cek PKB Bunting atau enggaknya Di skip apa lagi Kok kekerasan Enggak wis Ini tak tutupi wis Kekerasan pada hewan Nanti guys Masuknya Dolar kuning Iya Dolar kuning Dolar kuning Ngerai Nanti acen Ini Ini Kurang Sampai Tambah Sampai 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 Tegel Garapan Iya Ternyata Mas percaya Mas Garapan Tegel Gunung Bunting 2 bulan Bunting 2 bulan 2 bulan 10 Dua bulan 10 hari Ini guys Ini berarti Umurnya petangulan 4 bulan ngepres Setahun mana pisang Nah ini ya Bagi teman-teman Ini Salah satu contoh Ini ya Berarti Di usia 1 bulan setengah Ini Perdetanya Usia 1 bulan setengah Terus Indukanya Di ebay Alhamdulillah Sudah jadi Ini guys Rezeki Perdetanya Belum dijual Tapi Indukanya Sudah Bunting lagi Saatnya Bulan setengah Ditambah Sembilan Bulan setengah Jadi ini piro 11 11 bulan Berarti 11 bulan Sekali Melainkan Nah ini Kata orang-orang Itu sebelum Perdetanya Di petot Enggak boleh Dikawinkan Itu piro Mas Gimana Saya pengen Tanya balik Apakah Perdetnya Waktu kecil Katanya Dikawinkan Jembling Rusak Pertanyaan saya Gini Apa setelah Induknya Dikawinkan Perdetnya Juga ikut Dipetot Nah Paling Kemungkinan Besar Dipetot Makanya Jembling Rusak Kalau Enggak Dipetot Enggak Mas Gak Ini efek Mas Ini Induk Ini Bara Enggak Ini efek Paling Lenggak Sampai Umur 5-6 Ulan Di Tukok Kanten Yakin Lenggak Sikit Nah Kita berbicara Tipe Teracak kering 3 menit Setengah Lenggak Yang dimasuk Tipe Teracak kering Itu Teracak Memang Kering Tipe Itu Keras Gitu Atos Kalau Orang Istilahnya Orang Jawa Watos Kayak Watu Makanya Kukuni Enggak Bisa Enggak Terlalu Bisa Panjang Ini Mentok Mentok Ya Cuman Kayak Gitu Meskipun Enggak Dipotong Apalagi Ini Mesternya Kasar Seperti Ini Kasar Seperti Ini Sebenarnya Bagus Juga Karena Nanti Terkiki Sendiri Oleh Beton Lantainya Yang Kaki Belakangnya Ini Juga Kering Bagus Kaki Kering Bersih Kandangnya Bersih Terus Tidak Ada Teletong Sama Sekali Mungkin Ini Dialirkan Ke Review Review Pedert Untuk Palongan Palongan Sebenarnya Disingget Dibuatkan Tempat Air Sendiri Lebih Bagus Disingget Gitu Terus Ini Terlalu Tinggi Untuk Perdetan Cuman Kebanyakan Kalau Orang Di Desa Itu Palongannya Kenapa Besar Besar Itu Karena Yowis Lek Makanya Sak Lose Makanya Palongan Kebanyakan Gede Besar Besar Memang Itu Karena Biar Makanya Itu Nanti Pagi Itu Dibuatkan Sak Oke Oke Biar Bisa Ditinggal Untuk Ke Sawah Nantikan Ke Sawah Itu Pulanya Kadang-kadang Juga Sore Pulang Bawa Rumput Nah Seperti Itu Rata-rata Memang Besar Palonganya Indukan Ini Mencukupi Cuman Ambingnya Yang Kurang Sedikit Ambingi Orang Ngomong Orang Ngomong Ngomong Tak Parah Nanti Ngomong Dada Dada Sakit Julisanya Itu Berubah Nanti Berarti Nyobor Yang Gini Mas Oh Maksud Baik Dide Kek Gini Oh Iya Soalnya Palongannya Duri Palongannya Tinggi Kalau Untuk Indukan Babonan Tidak Masalah Cuma Kalau Perdetan Tidak 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 Perbedaannya Sudah Memang Sudah Terlihat Jelas Terus Warna Warna Ini Tambah Kelimis Kalau Orang Jawa Bilang Oh Kelimis Berminyak Berminyak Gitu Guys Ini Rowo Sering Dikuyang Mas Ini Tidak Tidak Dikuyang Luluh Tapi Rowo Sering Ditinggal Sawah Ini Kesibukannya Memang Kalau Petani Seperti Ini Tidak Disengkak Mas Seperti 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 Alhamdulillah Tidak Untungnya Ini Tebun Melimpah Tebun Melimpah Di Darah Kita Untungnya Banyak Panenan Jagung Apalagi Banyak Jagung Manis Tebun Tebun Jagung Manis Harus Tebun Biasa Selisihnya Di Jarak Panen Kalau Tebun Jagung Biasa Biasanya Tebun Nunggu Kering Kalau Tebun Manis Panen Itu Mungkin Gak Sampai Kering Jadi Masih Mudah Itu Manis Dipanen Memang Mungkin Cukup Segan Dulu Untuk Video Kali Ini Ditunggu Video Video Selanjutnya Hadirian Juna Shapi Channel See you next video Assalamualaikum Wr Wb